selamat datang di channel okamathlet kali ini saya akan memberikan tutorial cara buat pas foto yang cepat tanpa teman harus mempunyai kealian untuk edit foto di Photoshop kena saya udah memberikan template-nya jadi kita akan buat pas foto dengan ukuran 3R terlalu 3R tersebut kita udah memiliki beberapa ukuran pas foto misalnya teman rencana mau bikin pas foto 46 Oke langsung aja kita buka Google kita jari template ukuran pas foto pas foto okamathlet jangan lupa pakai okamathlet ya ketemu langsung nah disini udah ada ukuran pas foto yang benar bergabung 3 3 4 dan 4 kali 6 yang sesuai standar klik mencari ukurannya yang 3R dulu karena kita mau buat foto mau cetak ukuran 3 area ini ukuran tegirnya ada di sini nih 4,89 kali 12,7 cm ya Oke kita buka lagi kita buat file baru file new jangan lupa ubah ukurannya ke cm terlalu tercari ukurannya lebar 8,89 kita copy paste kayak si Photoshop 8,89 teman-teman yaitu tingginya 12,7 cm masukin lagi udah 12,7 jangan lupa setel di pe300 ya ekor konten separan kita kasih terseparan aja ini adalah new file ukuran cetak dengan 3R ukuran foto 3R nanti teman bisa cetaknya disini ada beberapa file 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 pasfoto Oke kita cari ukuran pasfoto rancananya kita mau bikin pasfoto 46 contohnya dulu kita masukin kita download tempat pasfoto di okamathlet dengan cara download tempat pasfoto okamathlet jangan lupa klik pakai okamathlet ya langsung kita download udah kebuka disini udah lengkap detail semuanya jadi teman kalau lupa bisa cek di artikel saya nah ini ada caranya file yang di download nih misalnya ada ketiga atau tiga kelempat tempat ke enam teman tinggal yang klik yang download warna merah Oke kita coba klik langsung download here Oke kita save saya udah ada file nya sih ya tadi sebagai contohnya saya save dulu ya 4x6 pasfoto download Oke langsung kita buka drag jangan lupa pakai layar yang baru disini udah ada nih ukuran pasfoto 4x6 tuh udah ada layarnya nah di layar bawah ini temen bisa ganti foto sendiri Oke kita contoh langsung ya saya ambil pasfoto contohnya pasfoto yang mana yang ini nah ini aja yuk kita drag masukin ke photoshop tarik lepas udah sum kita skala sesuai dengan file tergitu dulu taat dulu letaknya tetap letak foto juga udah dari artikel saya teman bisa baca sendiri Oh iya di sini di adab yang baru kita enggak perlu tekan tombol shift lagi ya kita langsung klik aja kecuali kalau teman masih miliki Adobe lama dia tekan shift lagi supaya dia fotonya enggak lari atau enggak square oke oke udah pas udah pas berenam dari mata kebawah adalah 65% gitu tingginya kita satuin aja gambarnya tuh ada daftar satu frame yang putih adalah kerennya yaitu adalah fotonya kita satuin dulu caranya adalah ctrl-m Oke kita drag langsung ke kiri kita masukin ke ukuran file 3r nah ini file 3r udah dapat foto dengan ukuran 4x6 kita duplikat kita copyin kita keluarin dulu ya dengan art tahan tarik ke kanan oke kita gabungin art tarik ke bawah tahan ya artnya di keyboard itu cara kita ngopi yang cepat oke kita udah punya empat pas foto dengan ukuran 4x6 dalam dalam cetak ukuran 3r nah tadi teman tinggal gunting sendiri nih soalnya file template ini udah saya kasih frame jadi teman nggak perlu buat baru lagi dari nol udah sangat cepat praktis tanpa kerja keras ini udah pasti ukurnya udah enggak benar nggak ada salahnya lagi ya warnanya juga ada di artikel saya warna yang yang benar warna biru yang benar warna merah yang benar untuk background di pas foto karena foto itu ada kode warna tersendiri jadi tiap foto itu enggak berbeda-beda antara satu satu sama studio yang lain tuh sama semuanya jadi kalau ada warna yang beda cetakannya pasti tuh ada yang salah atau ukurannya ada yang beda satu foto sama foto lain tuh pasti ada salah ya banyak kan sih foto-foto yang di pinggir-pinggir yang pakai masih kita fotocopy atau dimana itu dia guna menggunakan file pas foto di ukuran per kali enam tuh seperti 4x6 cm itu salah besar bro 4x6 itu bukan 4x6 cm ya untuk teman supaya tahu 4x6 itu ukurannya berapa cek aja di artikel saya ya atau download aja langsung template-nya Oke kita langsung save tadi teman udah punya file 3R cetak untuk pas foto teman sendiri jadi ini file-nya tadi teman tinggal buat skopeng ke pastis udah cetak fotonya ukuran 3R jangan bilang cetak pas foto tapi teman harus bilang cetak ukuran 3R gitu sih rahasianya jadi teman gunting sendiri jadi kalau perlu berapa banyak tinggal udah cetak udah ada kalipat Oke gitu aja tuh tutorialnya cepat dan gampang tanpa ribet ya semen udah bisa buat setelah sendiri pas foto nah sebenarnya sebenarnya sih rahasia setiap ilmu setiap setiap ilmu dan pengetahuan itu ada harganya sendiri sih makanya sekarang sih yang tahu berapa sih ukuran foto apa sih warna backgroundnya apa sih kodenya 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 kode warnanya itu tuh udah ada standarnya udah sama semuanya banyak tuh teman-teman yang masih masih belum tahu kadang dikasih file ukurannya salah dia pingin irit sih mau cetak banyak tau sih tujuannya mau cetak irit kan gitu cara trik dan tipnya Oke sampai sini dulu silahkan praktikkan sendiri langsung bawa ke studio foto jangan lupa bilang bilang cetak 3R Oke terima kasih chau